Pendekar Patung Emas Jelit 3 1. Hangbong Lingsi Pendusta Lote telah menemui bencana apa yang demikian seriusnya tidak ada sahuti dan sambil gelengkan kepalanya, hanya Siawte telah menghabiskan harta benda peninggalan leluhurku. Sehingga kini telah berubah menjadi seorang yang amat miskin siapa tak tertawa terbahak-bahak, tanyanya. Perkataan dari Lote ini apa benar-benar buat apa aku menipu dirimu? Tanda petik Siapa tak tersencum ujarnya? Kalau begitu aku orang si siap benar-benar mengagumi dan memuji dirimu. Tanda petik Perkataan dari Sia Heng ini bagaimana bisa diucapkan tanya Tiden sambil tertawa kaget. Lote punya kepandaian silat yang demikian tingginya ternyata dapat hidup tenteram di dalam keadaan yang miskin, tidak pernah menggunakan kepandaian silatnya untuk merampok atau merampas barang orang lain, bukankah hal ini patut dikagumi dan dipuji? Si Heng tidak usah terlalu memuji dan kagum terhadap Sia Heng, kemungkinan sekali pada suatu hari bila mana Sia Heng sudah tidak bisa menahan kemiskinan yang menimpa segera akan mendaftarkan diri menjadi anggauta perampok. Baru saja Sia Heng tak hendak berbicara lagi, mendadak matanya dapat melihat suhunya si pedang naga emas Wichitsu beserta putrinya William Ine telah berjalan memasuki ruangan itu, dengan nada yang serius ujarnya dengan cepat. Suhu telah datang. Tanda petik Orang yang disebut sebagai jago nomor dua di dalam bulim ini, pocu dari benteng pek, kiam po si pedang naga emas Wichitsu sekalipun usianya sudah lebih dari 60 tahun tetapi jika dilihat dari wajah serta bentuknya tidak lebih kelihatan baru berusia 50 tahunan. Tubuhnya tinggi besar dengan sikap serta tindak tanduk yang halus bagaikan si ucai tetapi keren bagaikan baja bahkan sikapnya amat menjenangkan sekali, bila orang yang tidak tahu tentu tidak akan percaya kalau dia merupakan seorang jago berkepandaian tinggi yang memiliki ilmu pedang yang amat lihai, bahkan mungkin menganggap dia sebagai seorang si ucai yang hanya tahu akan syair-syair saja. Agaknya dia telah mendapatkan keterangan yang amat jelas dari mulut Ki Hang oleh karena itu setelah berjalan masuk ke dalam ruangan sedikit pun tidak memperlihatkan sikapnya yang amat terperanyat, dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun juga dia berjalan mendekati tubuh Hang Bong Ling kemudian menggendong tubuhnya dan direbahkan ke atas tanah, tangannya tidak ambil diam sampai di situ saja dengan amat cekatan mengadakan pemeriksaan di seluruh tubuhnya. Putri dari Wichitu Jaitu William In yang berada di sampingnya dengan wajah yang penuh perasaan khawatir memandang tak henti-hentinya ke tubuh Hang Bong Ling, ujarnya dengan agak gugup. Dia, dia tidak mengapa bukan? Putri dari Wichitu itu memang amat cantik sekali wajahnya, agaknya perkataan dari majikan patung emas sedikit pun tidak salah. Wajah dari William In hampir mempunyai kesamaan dengan wajah dari Liu Su Chen dari sarang pelacur Toho Ayuan, wajahnya berbentuk kuaci dengan alisnya bagaikan bulan, matanya. Yang cemerlang bagaikan bintang timur, bibirnya yang kecihi mungil berwarna kemerah-merahan sehingga kelihatan amat cantik sekali, keadaan serta sikapnya pun jauh lebih agung dan lebih halus jika dibandingkan Liu Su Chen. Tiden yang melihat kecantikan wajahnya tak terasa diam-diam memuji tak henti-hentinya, pikirnya. Hang Bong Ling sudah mempunyai bakal istri yang demikian cantiknya ternyata masih pergi bermain cinta dengan seorang pelacur urusan ini memang sedikit mengherankan titik. Ketika terpikir olehnya kalau William In ini kemungkinan sekali akan berubah menjadi bakal istrinya tak terasa lagi jantungnya berdebar dengan amat keras. Dapatkah dia berhasil memperistri William In yang cantik jelita itu? Ketika dia sudah menjadi istrinya, perintah selanjutnya dari majikan patung emas itu akan menjuruh dia berbuat apa lagi? Apakah dengan meminyam sebutan menantu dari dirinya untuk menutupi gerak-gerik selanjutnya kemudian mengadakan gerakan-gerakan untuk mengacau dan menghancurkan benteng Pek Kiampo ini dari dalam? Tidak, majikan patung emas sudah pernah memberi penjelasan kepadanya kalau dia tidak akan memerintahkan dirinya untuk melakukan pekerjaan yang membahajakan orang-orang dari benteng Pek Kiampo, tetapi perkataannya apa boleh dipercaya? Kalau begitu sekalipun rencana dari majikan patung emas itu tidak mendatangkan kerugian bagi orang-orang dari benteng Pek Kiampo, apa mungkin rencananya mendatangkan keuntungan bagi benteng Pek Kiampo ini? Kalau mendatangkan keuntungan bagi benteng Pek Kiampo lalu apakah keuntungan itu? Ketika Tidak berpikir sampai di sini tidak terasa lagi dia mulai melayangkan pandangannya memperhatikan si pedang naga emas Wichitu itu. Sampai saat ini juga dalam hatinya dia masih tetap mencurigai kalau majikan patung emas itu adalah rubahan dari si pedang emas Wichitu ini dikarenakan dia hendak melindungi putrinya William Ine tidak sampai dijodohkan dengan seorang pemuda hidung bangor. Maka dia hendak menggunakan dirinya untuk mengacau dan merusak hubungan cinta antara putrinya dengan Hang Mong Ling, dengan demikian putrinya William Ine bisa dijodohkan dengan dirinya. Dan kini terlihatlah olehnya pada wajah Wichitu memperlihatkan perasaan tidak suka dan tidak puasnya terhadap Hang Mong Ling ini. Si pedang naga emas Wichitu sesudahnya memeriksa dengan teliti seluruh tubuh dari Hang Mong Ling, alisnya dikerutkan kencang-kencang ujarnya dengan Hektometer, dia terpukul belakang lehernya terlebih dahulu kemudian baru ditotok jalan darah pingsannya. Suhu, dia tertotok oleh kera menotok jalan darah yang macam bagaimana tanya siapa etah. Kera menotok jalan darah yang sangat biasa, tidak ada tempat yang terlalu mengherankan. Sesudah berhenti sejenak dia menoleh ke arah Chang Bon Piao sambil tanyanya. Siapa orang ini? Si tikus rakus dari Gobi Chang Bon Piao. Si pedang naga emas Wichitu sambil menggerakkan tangannya membebaskan jalan darah yang tertotok pada tubuh Hang Mong Ling tanyanya. Orang mana tikus rakus dari Gobi itu? Rumahnya tinggal di dayam kota Gobi, dia adalah seorang kongcu yang suka pelesiran, suka judi maupun mabok-mabokan. Mendengar perkataan itu dengan wajah yang penuh perasaan terkejut William In angkat kepalanya, tanyanya pada siapa etah. Pekta Suheng, kau bilang apa? Pada wajah siapa etah segera timbul perasaan bimbang dan sedihnya, sesaat kemudian barulah sahutnya. Sumoai, kau tidak usah marah. Kemungkinan sekali Suhengmu telah salah bicara. HMM, dengus Wichitu dengan dinginnya, cepat katakan dengan jelas kau kenal dengan orang ini. Pecu hanya tahu tindakan serta gerak-gerik dan perbuatan orang ini saja, dengan dirinya sama sekali tidak kenal. HMM, aku lihat dia sama sekali tidak paham ilmu silat. Benar sahut siap akta, ajahnya pernah memangku jabatan sebagai pembesar kota sehingga harta kekajaannya amat banyak sekali sedang dia lalu menggunakan nama besar dari bapaknya serta kekajaannya untuk berbuat tidak senonoh di luaran dan mengani aja kaum rakyat yang lemah. Dengan perlahan Wichitu putar tubuhnya pergi membebaskan jalan darah dari Changbon Piau, tanyanya lagi. Lalu bagaimana mungkin Mongling bisa bergaul dengan orang macam ini? Tentang ini Tecu juga tidak tahu. Sahut siap akta dengan cepat, kemungkinan sekali Mongling Sute sama sekali belum pernah kenal dengan orang ini, hanya mungkin, pokoknya bagaimana keadaan sesungguhnya lebih baik. Tunggu saja Mongling Sute sesudah sadar kembali baru kita tanyai. Wichitu melihat Hangbongling belum juga sadarkan diri segera putar tubuhnya mengangguk kepada Tiden, ujarnya sambil tertawa. Inikah si pendekar baju hitam Tiden? Benar sahut Tiden sambil rangkap tangannya memberi hormat. Ha, ha, ha. Lohu telah tidak sedikit mendengar cerita mengenai pendekar baju hitam. Lohu amat girang bisa bertemu dengan seorang pendekar muda yang amat terkenal di dalam dunia Kang Ou? Pecu terlalu memuji siapakah suhu dari Tiheng? Ditanyai dengan pertanyaan itu Tiden segera menjadi serba susah dengan gugup sahutnya. Tentang hal ini Bu Ampul. Tanda petik. Ha, ha, ha. Bila mana Tiheng merasa ada sesuatu yang tidak enak untuk dibicarakan lebih baik tidak usah menjawab, orang yang bisa menggembleng seorang pemuda seperti Tiheng ini tentunya merupakan seorang diagotua yang telah lama menyembunyikan diri dan mengasingkan diri dari pengalaman. Tidak salah sahuti dan cepat, suhuku memang telah lama mengasingkan diri dari pergaulan, dia orang tua pernah memberitahu pada Bu Ampul untuk tidak secara sembarangan memberitahukan namanya kepada orang lain. Bagaimanapun juga pengalaman dari Wichi itu telah amat luas, begitu melihat keadaan itu segera dia tukar pembicaraan, ujarnya lagi. Pada tahun yang lalu Tiheng pernah membantu siapakta memukul mundur musuh tangguh dan ini hari Tiheng menolong muridku lagi pulang ke dalam benteng dalam hati lohu benar-benar merasa sangat berterima kasih. Aha, mana, mana hanya secara kebetulan saja, perlu apa terlalu dipikirkan. Tanda petik. Saat itulah terdengar suara siapakta yang sedang berseru. Suhu. Mongling Sute sudah sadar kembali. Si naga mega Hang Mongling yang rebah terlentang di tengah ruangan dengan perlahan sadar kembali, sambil mengucak-ucak matanya dia memandang dengan perlahan kesekelilingnya, tetapi ketika dia melihat dengan jelas kalau dirinya sedang rebah di tengah ruangan dalam benteng Pek Kiyampo dengan cepat segera meloncat bangun. Pada saat itu pula ketika dilihatnya Chang Bon Piao berada pula di sisi tubuhnya tak terasa air mukanya berubah dengan hebatnya. Dengan dingin ujar Wilianian. Hektometer, telah terjadi peristiwa apa? Hang Mongling tidak segera memberi jawaban, dengan wajah yang penuh perasaan terkejut dan ketakutan dia memandang wajah Wichitu, siapakta serta akhirnya berhenti pada wajah Tidain. Dengan pandangan yang amat tajam dia memandang beberapa saat lamanya ke atas wajahnya kemudian dengan bimbang gumamnya. Kau, kau siapa kau? Tanda petik ganda bawah. Hi titik hi, sahut Wichitu sambil tertawa dingin, dia adalah si pendekar baju hitam Tidain, juga merupakan enjin yang telah menolong kau kembali. Tanda petik. Mendengar perkataan itu dengan cepat sambung Tidain. Malam tadi Chaiha kebetulan sedang lewat hendak masuk kota. Ketika sampai di luar kota telah melihat di samping jalan rebah Hang Heng berdua dengan tidak sadarkan diri, oleh karena Chaiha kenal kalau Hang Heng adalah pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiampo ini, maka sengaja menolong Hang Heng berdua kembali ke dalam benteng. Ketika Hang Mong Ling dengar kalau Tidain menemukan dirinya berada di luar kota dalam hatinya baru merasa amat lega sedang. Perasaan terkejut serta ketakutan yang menghiasi wajahnya pun dengan perlahan mulai lenyap. Dengan cepat dia bangkit berdiri sambil ujarnya. Oha, kiranya begitu, kalau begitu Chaiha mengucapkan banyak terima kasih dahulu atas budi pertolongan dari Tiheng. Sambil berkata dia merangkap tangannya memberi hormat kepada Tidain. William In yang berdiri di sisinya dengan wajah yang cemberut ujarnya dengan amat dingin. Cepat bilang, bagaimana bisa terjadi peristiwa ini? Hang Mong Ling melihat sekejap ke arah Chang Bon Piao yang masih belum sadarkan dirinya, pikirnya dalam hati. HMM, sekarang dia belum sadar kembali, biar aku tunggu sebentar lagi baru bicara. Tanda petik. Berpikir sampai di situ, tangannya memegang belakang leher, ujarnya. Eh HMM, bicara sesungguhnya aku sendiri juga tidak tahu telah terjadi peristiwa apa. Wajah Wichitu segera berubah, dengan keren bentaknya. HMM, kau dipukul orang hingga tidak sadarkan diri mana. Mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi? Dengan tetap menggosok kedua pelipisnya ujar Hang Mong Ling dengan perlahan. Suhu, kau orang tua tidak usah marah biarlah tecu dengan tenang mengingat-ingat kembali. Iiii, kepalaku masih tetap pusing sekali, aduh. HMM, sungguh kurang ajar dengus William In sambil depakan kakinya ke atas tanah. Hang Mong Ling dengan tundukan kepalanya berpikir keras menanti setelah dia melihat Chang Bon Piao dengan perlahan-lahan sadar kembali. Barulah angkat kepalanya kembali sambil sahutnya. Tecu sekarang sudah teringat kembali peristiwa yang sebenarnya adalah begini. Ini hari ketika tecu sampai di luar kota Gobi Cuaca sudah hampir gelap, baru saja hendak melangkah masuk kota. Tiba-tiba di belakang tubuhku terdengar ada seseorang yang sedang berteriak-teriak memanggil tecu. Hei titik yang berada di depan bukankah Mong Ling Hang ketika tetiu menoleh terliharlah orang itu adalah Chang Bon Piao adanya. Hiii, hei, potong William In sambil tertawa dingin bagus sekali kiranya kah sudah berkenalan dengan si tikus rakus dari Gobi Chang Bon Piao ini. In Moai jangan salah paham ujar Hang Mong Ling dengan ketakutan. Si Ao Heng sama sekali tidak kenal dengan orang ini, kami tidak lebih hanya punya kesempatan bertemu satu kali saja. HMM, lanjutkan, bentak wici itu. Hang Mong Ling ragu-ragu sejenak kemudian barulah sambungnya. Ketika tecu melihat orang itu adalah dia maka segera tecu tanya dia punya urusan apa, dia tidak ada hanya katanya baru saja menagih hutang dari desa dan kini akan pulang dalam kota, dia ingin berjalan bersama-sama dengan tecu. Ketika baru saja berjalan tidak jauh mendadak dari samping Jai On meloncat keluar seorang berkerudung menanyakan tecu apakah benar pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiyampo, maka segera tecu membenarkan pertanyaan itu. Siapa tahu orang berkerudung itu tanpa mengucapkan kata-kata lagi segera menjerang tecu. Tiden yang berdiri di samping ketika mendengar cerita itu diam-diam merasa amat geli, pikirnya. Majikan patung emas bilang Hang Mong Ling ini berhati tidak lurus jadi orang amat curang ternyata sedikit pun tidak salah. Didengar dari cerita bohongnya ini sudah tahu kalau kepandainya di dalam hal itu amat liahai sekali. Tanda petik. Sinar Matuichi itu memancarkan sinar yang amat tajam potongnya. Bagaimana nada suara dari orang berkerudung itu? Berapa besar usianya? Jika didengar dari nada ucapannya agaknya berasal dari daerah Sansi, sedang usianya kurang lebih 50 tahunan. Pakai senyata? Tidak sahut Hang Mong Ling dengan cekatan. Tetapi ilmu telapaknya amat aneh dan liahai sekali, tecu yang didesak dengan serangan telapak yang bertubi-bertubi itu memaksa tecu sama sekali tidak punya kesempatan untuk mencabut pedang menyambut datangnya serangan musuh. Sehingga akhirnya. Akhirnya belakang leherku terkena gaplokannya sesudah itu urusan selanjutnya tecu tidak tahu sama sekali. Sinar Matuichi itu berkelebar tak henti-hentinya, dengan berat ujarnya. Kau tidak tahu kepandaian silatnya dari golongan apa. Wajah Hang Mong Ling segera menampi ikan perasaan kecewanya, sahutnya dengan sedikit malu. Benar tecu sama sekali tak tahu. Ehem, sambil mengelus jenggotnya Wichi itu berpikir keras sejenak, di daerah sekitar Sansi siapa yang paling hebat dalam ilmu telapaknya. Apa mungkin tiat sahci yang atau sip pukulan pasir besi, Chau Si Pei? Tanda petik. Tidak mungkin sahut Wichi itu sambil gelengkan kepalanya, sekalipun ilmu telapak dari sip pukulan pasir besi, Chau Si Pei sangat hebat tetapi dia tidak mungkin memenangkan kalian. Tia seru ilianin. Dia sudah sadar, coba tanyakan pada dirinya. Wichi itu ketika melihat Cheng Bun Piao sudah bangkit dan duduk di atas tanah segera memutar tubuhnya. Sinar matanya dengan amat tajam memperhatikan seluruh tubuhnya, kemudian barulah tanyanya. Chang Kong Chu, dapatkah kau menceritakan peristiwa yang terjadi kemarin malam dengan amat peliti kepada Loh Lu? Kau orang tua apakah majikan dari Benteng Pek, Kiam Po tidak salah memang Lohu sendiri. Sahut Wichi itu sambil. Mengangguk. Selamat bertemu, selamat bertemu. Siaw Chu telap lamar nan dengar nama besar dari Wipo Chu, hanya selama ini tidak punya jodoh untuk bertemu, ini hari dapat. William ini yang tahu orang itu merupakan seorang kongcu yang suka pelesiran, judi mabok-mabokan dalam hatinya sudah timbul perasaan bencinya, kini tak tertahan lagi bentaknya dengan keras. Tidak usah banyak ngomong, cepat bicara. Tanda petik. Cheng Bun Piao yang dibentak menjadi berdiri termangu-mangu, segera dengan wajah yang penuh senjuman tengik lanjutnya. Baik, baik. Peristiwa yang sebenarnya adalah begini. Ini hari Siaw Seng pergi ke desa Likiacung untuk menarik pajak sawah, pada saat pulang dan tiba di luar kota secara kebetulan telah bertemu dengan Hang Heng ini, lalu Siaw Seng berjalan bersama dengan dirinya, tetapi belum berjalan begitu jauh secara tiba-tiba dari samping jalan meloncat keluar seorang yang berkerudung. Apa yang diceritakan olehnya persis dengan cerita yang dikisahkan oleh Mong Ling? Tanya Wichi itu. Sesudah dia merubuhkan muridku, baru memukul rubuh dirimu. Benar sahut Cheng Bun Piao sambil mengangguk. Siaw Seng tidak punya dendam dan sakit hati dengan dirinya. Ternyata dia berani turun tangan terhadap Siaw Seng, sungguh kurang ajar sekali. HMM sesudah dia pukul rubuh muridku pernah mengucapkan kata-kata apa? Chang Bun Piao menundukkan kepalanya pura-pura berpikir keras, sesaat kemudian baru sahutnya. Oha, ada, sesudah dia pukul rubuh Hang Heng dia pernah tertawa dingin sambil ujarnya. Hihi, pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiam Po tidak lebih juga hanya begini saja. Sehabis berbicara segera dia lajangkan tangannya memukul rubuh Siaw Seng. Wichi itu mengangguk perlahan kemudian dengan perlahan dia menoleh ke arah Hang Mong Ling sambil tanyanya. Sebenarnya kau kuat menahan beberapa jurus serangannya di dalam keadaan yang amat gugut dan kebuakan tecu hanya. Berhasil menyambut sepuluh jurus saja. Hihi, orang yang bisa mengalahkan kau hanya di dalam sepuluh jurus saja tidak banyak. Suhu, tahukah kau siapa orang itu? HMM aku masih belum bisa mengetahui sahut Wichi itu sambil gelengkan kepalanya. Apa mungkin musuh bujutan Suhu pada masa yang lalu, Chosuko Aikiam atau si pendekar pedang tangan kiri, Cian Pitiwan? Tanya siapa kata? Bila dia orang yang melakukan sahut Wichi itu seharusnya dia langsung datang mencari aku, tidak mungkin bisa pergi menjerang Hang Mong Ling. Suhu seru Hang Mong Ling siapa itu si pendekar pedang tangan kiri, Cian Pitiwan? Seorang pendekar pedang kenamaan yang pada 20 tahun yang lalu pernah kalah di bawah ilmu pedangku dan dia pernah bersumpah untuk mencari balas. Berbicara sampai di sini dia menoleh memandang siapa kata lagi, lanjutnya. Tidak peduli siapakah orang berkerudung itu, tetapi dia sudah menghina Hang Mong Ling sudah tentu kedatangannya tidak punya niat baik, cepat kau pergi bangunkan beberapa orang pendekar pedang merah untuk menyaga di seluruh tempat sekitar benteng. Siapa kata segera bungkukan dirinya menerima perintah dan mengundurkan diri dari dalam ruangan. Sesudah memberi perintah pada siapa kata dengan perlahan Wichi itu menoleh lagi ke arah Hang Mong Ling, ujarnya. Mong Ling, kau bawalah Tiheng beserta Chang Kong Cu masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, besok pagi-pagi suruhlah orang menghantar Chang Kong Cu masuk ke dalam kota Gobi terlebih dahulu. Hang Mong Ling segera bungkukan diri menerima perintah, setelah itu kepada Tidak dan serta Chang Bong Piao ujarnya. Kalian berdua silahkan mengikuti Xiao Tuate masuk kamar untuk beristirahat. Tidak dan serta Chang Bong Piao segera minta izin pada Wichi itu dan mengikuti di belakang tubuh Hang Mong Ling keluar dari ruangan tamu. Setelah berjalan beberapa lama sampailah mereka di sebuah deret kamar yang memanyang, Hang Mong Ling dengan cepat membuka dua buah pintu kamar, semula dia mempersilahkan Tidak dan memasuki salah satu kamar kemudian barulah membawa Chang Bong Piao ke kamar yang lain. Sesudah masuk ke dalam kamar tangannya segera menutupi pintu dan menjulut lampu, ujarnya kepada Chang Bong Piao dengan nada yang amat perlahan. Sungguh amat bahagia, kurang sedikit saja diketahui rahasia kita. Tanda petik. Siapa bilang tidak, semula kita masih berada di dalam Tau Hoa. Yuan dan dipukul rubuh oleh Lu Kong Cu itu, bagaimana akhirnya bisa dibuang di luar kota? HMM.Mungkin Lu Kong Cu itu telah membawa kita ke luar kota. Titik kali ini berhasil mengelabui mereka tetapi kau harus ingat, jangan sekali-sekali sampai keadaan yang sesungguhnya bocor dan diketahui orang lain. Oha titik sudah tentu-sudah tentu. Hi, hi ujar Hang Mong Ling lagi. Bila mana urusan ini sampai diketahui orang lain dan semua aku tahu kalau aku pernah pergi main wanita. Titik, hi hi titik tentu dia tidak mau kawin sama aku lagi, saat itu aku akan membereskan nyawamu. Tanda petik. Chang Bun Piao yang diancam seperti itu terpaksa hanya bisa tertawa pahit saja sambil sahutnya. Kau legakanlah hatimu, orang lain aku berani main main tetapi terhadap Hang Heng aku tidak akan berani main main. Masih ada tambah Hang Mong Ling, besok pagi sesudah kau pulang ke dalam kota segera pergi ke dalam Tau Hoa Yuan untuk memberi peringatan kepada Kule. Katakan padanya untuk jangan menceritakan urusan kemarin malam kepada orang lain kalau tidak HMM Hektometer HMM aku tidak akan berbuat sungkan-sungkan lagi terhadap dirinya. Baik, baik, si Awate tentu melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya. Bagus, sekarang kau boleh beristirahat, aku pergi. Sehabis berkata segera dia putar tubuh untuk berlalu dari dalam kamar tersebut. Hang Heng tunggu sebentar. Ada urusan apa tanya Hang? Mong Ling sambil balikan tubuhnya. Chang Bun Piao menuding ke arah kamar sebelah, ujarnya dengan perlahan. Si Awate rasa orang ini agaknya pernah kita jumpai, entah bagaimana perasaan Hong Heng. Hektometer, dia adalah si pendekar baju hitam Tiden dan merupakan seorang dari kalangan yang punya nama sangat terkenal. Kau pernah bertemu dengan dia? Tidak, tidak. Sahut Chang Bun Piao cepat, hanya saja Si Awate rasa wajahnya sedikit mirip, sedikit mirip dengan bangsa Chilu itu. Mendengar perkataan itu wajah Hang Bong Ling segera berubah, sinar matanya dengan tajam memandang wajah Chang Bun Piao, ujarnya. Koma tapi ini tidak bisa mungkin terjadi, kenapa tidak mungkin? Eh HM, kau curiga kalau bangsa Chilu itu adalah jelmaan dari dirinya? Sama sekali Chang Bun Piao tidak pernah berpikir kalau urusan bisa berubah, demikian seriusnya, mendengar perkataannya itu dia menjadi sangat terperanyat, balik bertanya. Kau lihat benar tidak? Hang Bong Ling menggigit kencang sesaat kemudian barulah angkat bicara lagi, sahutnya. Hektometer, untung saja kau cepat peringatkan diriku, Si Awate pun merasa kalau dia mirip sekali dengan bangsa Chilu itu, tetapi kalau memang perkataan ini benar apa tujuan darinya untuk berbuat demikian? Mungkin dia hendak menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke dalam benteng dan melakukan suatu pekerjaan yang tidak menguntungkan bagi keselamatan benteng Pek Kiam Po. Tidak mungkin sahut Hang Bong Ling sesudah berpikir sejenak alasannya ada dua, pada urusan sebelumnya dia sama sekali tidak tahu kalau kita akan pergi ke Toho Ayuan untuk mencari senang, Seperti mungkin bisa menyamar sebagai Lu Kong Chu untuk menunggu kita di sana, kedua dia adalah jago dari kalangan Pek Tu di dalam dunia persilatan dengan benteng Pek Kiam Po sama sekali tidak punya ganyalan apa-apa, mana mungkin dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memasuki benteng dan melakukan pekerjaan yang tidak menguntungkan bagi benteng Pek Kiam Po kita ini? Kalan tidak sudah tentu dia punya tujuan untuk merusak perkawinan antara kau dengan Nonawi. Tidak mungkin sahut Hang Bong Ling sambil gelengkan kepalanya lagi dia tidak punya alasan untuk merusak perhubungan antara diriku dengan Sumo Ai, kita boleh berbicara satu langkah ke belakang, bila mana dia punya tujuan ini kenapa dia pun ikut membantu kita untuk mengelabungi mereka? Tanda petik, bila mana Bang Satchelu itu adalah jeimaan dirinya, masih ada satu kemungkinan dia ingin merebut bakal istrimu. Pada air muka Hang Bong Ling segera terlintas senjuman yang amat dingin sahutnya. HMM, dengan wajah serta keadaannya yang amat miskin itu dia masih belum memadahinya? Sekalipun pada mulutnya dia berbicara demikian padahal dalam hatinya telah timbut perasaan curiganya yang amat tebal, segera ujarnya lagi. Kau beristirahatlah, biar aku pergi menjelidiki keadaan yang sesungguhnya. Sehabis berkata segera dia putar tubuhnya berlalu darat kamar Chang Bun Piao. Ketika dia berjalan sampai di depan kamar Tiden dilaknya suasana kamar itu sudah amat sunyi, dengan perlahan dia angkat tangannya mengetuk kamar itu, panggilnya. Ti Heng Ti Heng, Ti Hengka sudah tidur? Dari dalam kamar segera terdengar sahutan dari Tiden, sahut Mjuna. Oh oh oh, siapa? Hang Heng silahkan masuk. Hang Bong Ling setelah ragu-ragu sejenak kemudian mendorong pintu dan berjalan masuk, terlihatlah baju luar dari Tiden telah dilepaskan dan dia sedang berbaring di atas pembaringan. Melihat hal itu dengan cepat dia pura-pura mau mengundurkan diri sambil udiarnya. Oh oh, kiranya Ti Heng sudah siap hendak tidur, kalau begitu Siao T telah mengganggu. Hang Heng silahkan duduk, Ujar Tiden sambil bangkit duduk di atas pembaringan Siao T belum punya maksud untuk tidur, lebih balik kita cerita-cerita saja. Hang Mong Ling yang mendengar perkataannya persis seperti maksud di dalam hatinya diam-diam merasa amat girang, cepat dia duduk di atas sebuah kursi sambil rangkap tangannya memberi hormat. Ujarnya. Budi pertolongan dari T Heng membuat Siao T bingung harus berbuat bagaimana untuk membalasnya. Ha, 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 mana bisa dihitung sebagai menolong nyawamu, harap Hang Heng tidak usah risaukan dalam hati. Tanda petik. Nama besar T Heng bagaikan halilintar yang memekikan telinga, sudah lama Siao T mengandung maksud untuk bertemu dengan T Heng, ini hari bisa bertemu muka boleh dikata sangat menjenangkan hati Siao T. Ha, 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 mana, mana, si naga mega Hang Mong Ling nama ini jauh lebih nyaring dan lebih terkenal di dalam bulem. Teringat kembali di dalam benak Hang Mong Ling ketika dia di dalam satu jurus saja telah dipukul rubuh oleh Lu Kong Cu tidak terasa lagi telinga serta wajahnya berubah menjadi kemerah-merahan, ujarnya. Mana mungkin, kepandaian Siao T masih terlalu jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan T Heng, harap mulai saat ini T Heng mau memberi banyak petunjuk kepada Siao T. Ha, ha, ha. Hang Heng berbicara demikian mungkin bisa membuat Siao T menjadi malu dengan sendirinya. Hang Mong Ling pun tertawa, sahutnya. Ha, ha. T Heng terlalu merendahkan diri. Oha, kali ini T Heng berkunjung ke kota Gobi entah punya tujuan apa. Oha, Siao T hanya secara tidak sengaja lewat di sini, sebenarnya aku punya rencana untuk mencari kawan bermain. Ini hari Tiheng dapat berkunjung ke dalam benteng harap kaki mau tinggal beberapa hari di sini. Baiklah, sahuti dan tanpa pikir panjang lagi, memangnya sudah datang dalam mana tidak mengganggu beberapa hari. Suhanmu juga tidak mungkin mau melepaskan diri Siawte. Tanda petik. Hang Bongling lihat dia menyanggupi dengan demikian cepatnya tak terasa semakin curiga lagi, sambil tertawa paksa ujarnya. Asalkan Tiheng tidak terlalu kesunyian atas kejelekan benteng kami, Siawte dengan segala senang hati akan menyambut Tiheng untuk berdiam beberapa hari lamanya di dalam benteng. Baiklah, Siawte pun punya perasaan simpatik begitu bertemu muka dengan Hang Heng, dalam hatiku merasa amat girang sekali bisa berkawan dengan seorang semacam Hang Heng ini. Ha, ha, mana, mana, Siawte dengar ilmu pedang dari Tiheng amat lihai sekali, pada kemudian hari masih mengharapkan petunjuk-petunjuk dari Tiheng. Memberi petunjuk dua buah kata Siawte tidak berani menerima, bila mana saling bertukar pikiran masih jauh lebih bagus lagi. Diam-diam hati Hang Bong Ling semakin girang pikirnya, HMM, bagus sekali, kau pendekar baju hitam tiden sekalipun. Namanya tidak kecil tetapi bila mana bicara dalam hal ilmu pedang. Aku masih punya kepercayaan untuk merubuhkan dirimu, menanti besok pagi aku akan mencari kesempatan untuk minta petunjuk darimu, di hadapan orang banyak memukul rubuh dirimu, pada saat ini aku mau lihat kau masih punya muka tidak untuk bertemu di sini. Sampai saat ini juga dia masih tetap berani untuk mengambil kesimpulan bahwa Tiheng adalah Lu Kong Cu tetapi dia pun tidak berani untuk mengambil kesimpulan kalau Tiheng adalah Lu Kong Cu oleh karena itulah dia baru mengambil keputusan untuk mengajak dia bertanding ilmu pedang dan mengambil kesimpulan itu membuat malu Tiheng sehingga dia tidak berani berdiam lebih lama lagi di dalam benteng Pek Kiam Po dengan sendirinya secara tidak langsung dia pun telah melenyaplan sebuah bencana di kemudian hari. Terhadap kemampuannya dengan mengandalkan ilmu pedangnya bisa mengalahkan diri Tiheng, dia sudah merasa mempunyai pegangan yang amat kuat oleh sebab itulah semakin berpikir semakin merasa girang, segera dia bangkit mohon diri. Ujarnya. Hari sudah mendekati pagi Tiheng silahkan beristirahat, Siau temohon diri terlebih dahulu. Sehabis berkata dia memberi hormat lagi dan mengundurkan diri dari dalam kamar. Sesudah melihat Hang Bong Ling pergi jauh barulah dengan perlahan Tiheng bangkit berdiri untuk menutup pintu kamar dan balik lagi ke atas pembaringan, matanya dipejamkan rapat-rapat. Padahal dia tidak bisa tidur karena dia merasa bahwa masih banyak urusan yang harus dipikirkan terlebih dahulu, banyak siasat yang harus diselidiki. Persoalan pertama yang harus dipikirkan terlebih dahulu adalah. Benarkah si pedang naga emas Wichitu itu adalah pemajikan patung emas? Tadi dia pernah melakukan pemeriksaan yang amat teliti terhadap sikap serta seluruh gerak-gerik dari si pedang naga emas Wichitu. Tetapi sekalipun telah diperhatikan amat teliti dia tetap tidak bisa mengambil keputusan benar tidak dia adalah majikan patung emas, maka itu kini dia harus memikirkan sebuah bukti dari penjelidikannya itu. Dengan kera dan siasat apakah dia baru bisa menjelidiki kalau Wichitu itu benar atau tidak sebagai majikan patung emas? Oha, ada. Asalkan bertanya dan menjelidiki sebentar kepada siapakta atau hangbongling apakah di dalam setengah tahun ini Wichitu selalu berada di dalam benteng atau tidak maka dengan cepat dia akan mengerti benarkah dia majikan patung emas atau bukan. Bila mana selama setengah tahun yang lalu Wichitu tidak pernah berada di dalam benteng Pek Kiempo maka dia tentu dan pasti adalah majikan patung emas. Tetapi bila mana selama setengah tahun yang lalu dia selalu berada di dalam benteng maka sudah tentu dia tidak mungkin adalah majikan patung emas. Bila mana hasil dari penjelidikannya membuktikan kalau Wichitu bukan majikan patung emas, lalu apa mungkin majikan patung emas itu adalah si pendekar pedang tangan kiri Cian Pityuan? Mengenai si pendekar pedang tangan kiri Cian Pityuan ini dia pernah mendengar dan mengetahui kalau dia pun merupakan seorang pendekar yang amat lihai ilmu pedangnya. Pada 20 tahun yang lalu dia pernah memiliki nama besar yang sejajar dengan nama Wichitu di dalam buling, kemudian di bawah hasutan serta gosokan orang banyak. Maka kedua orang itu di hadapan orang banyak telah mengadakan pertandingan untuk menentukan tinggi rendahnya kepandaian masing-masing. Akhirnya Cian Pityuan kalah sedang telinga sebelah kanannya pun berhasil ditabas oleh pedang Wichitu hingga tinggal separuh, sejak saat itulah Cian Pityuan lenyap dari dalam bulim sampai saat ini. Seorang pendekar pedang kenamaan secara tiba-tiba mendapat kekalahan di tangan orang lain bahkan sebuah telinganya berhasil ditabas. Putus, hinaan dan perasaan malu seperti ini sudah tentu membuat hatinya merasa dendam, sedang sakit hati ini pun sudah tentu harus dicari balas. Tetapi bila mana majikan patung emas itu adalah si pendekar pedang tangan kiri Cian Pityuan, bila mana dia ingin membalas dendam seharusnya turun tangan sendiri, kenapa kini memerintahkan dirinya untuk mencusup ke dalam benteng bertindak sebagai patung emas? Dia menggunakan patung emas ini untuk mencari kemenangan dari Wichitu, apa mungkin dia ingin memenangkan titik pertandingan ini dengan tanpa menggunakan kepandayan silat? Oleh sebab itulah dia semakin merasa kalau Cian Pityuan ini tidak mungkin adalah majikan patung emas. Lalu, siapakah sebenarnya majikan patung emas itu? Apakah dia sudah mengikuti dirinya masuk ke dalam benteng Pek Kiampo ini? Atau, apa mungkin dia merupakan salah satu anggota dari benteng Pek Kiampo ini? Beberapa pertanyaan ini membuat dia benar-benar sukar untuk memejamkan matanya. Sebaliknya masih terdapat banyak sekali urusan yang membuat dia merasa tidak tenteram, sekarang dia sudah memasuki benteng seratus pedang. Sejak saat ini kemungkinan sekali dia bisa menggantikan kedudukan Hang Bong Ling sebagai mantu dari Wichitu. Tetapi sekalipun dirinya dapat dengan sungguh hati pergi mencintai William Inn apabila pada suatu hari majikan patung emas secara tiba-tiba memerintahkan dirinya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak mendatangkan kebaikan bagi Wichitu. Lalu dia harus berbuat bagaimana? Bila mana dia menolak perintah dari patung emas ini sudah tentu tidak akan membunuh dirinya. Kematian dari dirinya tidak perlu disajangkan tetapi bukankah dengan demikian malah merusak kebahagiaan dari William Inn. Hehehe, apabila kepandaian silat yang dimiliki Wichitu bisa mengalahkan dirinya itulah sangat bagus sekali. Tetapi majikan patung emas pernah berkata selain si kakek pemalas Kekong Beng tidak mungkin ada orang yang bisa mengalahkan dirinya. Hari telah pagi. Terdengar suara orang yang sedang mengetuk pintu dari luar. Dengan cepat Tiden bangkit berdiri dan membuka pintu. Terlihatlah si pedang penembus luluh hati Siap Pekta dengan menyinging sebuah buntalan telah berdiri di depan dengan cepat dia memberi hormat ujarnya. Oha! Siaheng, pagi benar. Hahaha titik bagaimana tidurmu kemarin malam ujar Siap Pekta sambil melangkahkan kakinya berjalan masuk ke dalam kamar. Masih baik kan, apakah telah menemukan seseorang yang menjelundup masuk ke dalam benteng? Tidak ada sahut Siap Pekta sambil gelengkan kepalanya, kelihatannya orang berkerudung itu sama sekali tidak punya maksud berbuat jahat terhadap benteng Pekkiampo ini. Oha! Benar! Menurut dugaan Ieng, tentunya dia merupakan seorang jago berkepandayan tinggi dari dalam bulim yang ingin mencoba kepandayannya sendiri sehingga dia sengaja dengan wajah yang berkerudung sengaja munculkan dirinya bergebrak melawan Mongling Sute. Sesudah kemarin malam berhasil mengalahkan Mongling Sute dengan hasil yang puas telah meninggalkan kota Gondi ini. Ehm. Benar sahuti dan sambil mengangguk kelihatannya mungkin memang demikian. Siap Pekta berbatu keringan, sambil tertawa ujarnya. Tadi Siap Heng dengar dari Mongling Sute katanya Lote sudah menyanggupi untuk berdiam di dalam benteng selama beberapa hari? Benar, tetapi sudah tentu harus melihat dulu apakah Wipocu serta Siaheng Men menerima atau tidak. Ha, 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 kenapa tidak mau menerima? Lote sukar sekali bisa berkunjung ke tempat ini, kali ini bila mana kau tidak tinggal selama beberapa hari di tempat ini, aku juga tidak akan melepaskan dirimu dengan demikian mudahnya. Sehabis berkata dia berhenti sejenak dan memandang seluruh tubuh Tidane sekejap, tiba-tiba dengan merendahkan suaranya ujarnya lagi. Tetapi ada beberapa urusan yang terpaksa aku harus minta maaf darimu terlebih dahulu. Tidane menjadi tertegun dibuatnya, tanyanya cepat, ada urusan apa? Ha, ha, ha sebelum aku jelaskan urusan ini terlebih dahulu. Aku harap Lote jangan sampai memandang maksudku yang tulus hati ini sebagai suatu hinaan atau cemohan terhadap Lote. Sebenarnya urusan apa tanya Tidane? Ha, ha titik kau harus menyanggupi dahulu kalau tidak akan menerima maksud baikku ini sebagai suatu hinaan atau cemohan, kalau tidak maka hi, hi, maaf saja aku tidak berani untuk meneruskan. Tanda petik. Selamanya si Yeheng selalu suka belak-belakan, kenapa ini hari secara mendadak bisa berubah demikian seriusnya? Urusan ini menyangkut perhubungan antara majikan rumah dengan tamu, mau tidak mau harus berbuat demikian. Tanda petik. He, he, kalau begitu baiklah si Yeheng menerimanya, cepat si Yeheng silahkan bicara. Tanda petik. Dengan perlahan-lahan si Yeheng tak membuka buntalan yang dibawa di tangannya, dari dalam buntalan itu diambilnya seperangkat baju yang sangat baru serta sepasang sepatu yang baru pula, kemudian diangsurkan ke depan Tidane, ujarnya sambil tertawa. Hanya ini saja, barang ini merupakan sedikit penghormatan si Yeheng kepada diri lote harap lote tidak sampai salah paham terhadap maksudku ini. Secara tiba-tiba Tidane menjadi sadar kembali, sambil tertawa terbahak-bahak sahutnya. Sungguh maaf, si Yeheng terkini bertemu di dalam benteng seharusnya tidak boleh memakai baju yang telah compang camping ini. Ha, ha titik perkataan bukannya demikian, sekalipun lote memakai pakaian yang lebih dengkil serta compang camping pun orang-orang dalam benteng tidak akan ada yang berani memandang rendah terhadap diri lote, hanyalah si Yeheng merasa kalau lote seharusnya berdan dan baru benar, ada pet patah yang mengatakan bahwa Buddha memakai pakaian emas manusia memakai pakaian dari kain sudah seharusnya lote harus yang lebih baik lagi. Dalam hati Tidane tahu akan maksud bal yang tulus dari kawan lamanya ini, segera dia membuka pakaiannya yang dengkil itu dan berganti dengan pakaian barunya kemudian barulah dia membereskan rambutnya, seperminum teh kemudian sambil tertawa ujarnya. Hi, hi, sampai aku sendiri pun telah tidak kenal? Sesudah bertukar dengan pakaian yang baru ditambah lagi dengan dandanannya yang rapi, di dalam sekejap saja dia telah berubah jauh lebih mirip dengan Lu Kong Chu lagi. 2. Mempermalukan Hang Mong Ling Ujar Siapakta sambil tertawa. Begini barulah wajahmu yang sesungguhnya, pada waktu yang lalu ketika Siah Heng bertemu kau di kota Tiang An, saat itu kau pun gagah dan perlente seperti sekarang? Seorang pembantu segera mengangsurkan sebaskom air hangat kepadanya untuk cuci muka, setelah semuanya selesai barulah dengan mengikuti Siapakta berjalan keluar dari dalam kamar. Ujar Siapakta Suhuku telah menunggu di dalam ruangan dalam menanti Lote untuk dahar bersama, cepat Lote ikuti diriku. Tidane segera menggerakkan langkahnya mengikuti di belakangnya sambil tanyanya. Bagaimana dengan Chang Kong Chu itu sejak tadi sudah dihantar pulang? Sejak perpisahan kita pada tahun yang lalu di kota Tiang An apakah Siah Heng pernah melakukan perjalanan keluar benteng? Tidak pernah sahut Siapakta, Suhu bilang sifat dari Siah Heng, amat berangasan dan kasar mudah sekali bentrok dengan orang lain maka sengaja tidak perbolahkan Siah Heng untuk mengadakan perjalanan di luaran. Dengan meminyam kesempatan inilah tanya Tidane lagi Suhumu juga tidak suka keluar benteng? Benar, dia orang tua memang pada masa dekat ini jarang sekali melakukan perjalanan keluar benteng. Setengah tahun baru-baru ini apa juga tidak pernah pergi EHM, sahut Siapakta sesudah mengingat-ingat sebentar. Pernah satu kali pergi ke kuil Seng Ching Kong di atas Ching Jin mencari Cui To Jin bermain catur, baru pada beberapa hari yang lalu pulang ke dalam benteng, satu-satunya kegemaran dia orang tua pada waktu mendekat ini hanya bermain catur. Tidane yang mendengar keterangan itu dalam hati Nia menjadi tergerak tanyanya lagi. Pada saat dia melakukan perjalanan di luaran apa siah yang sekalian mengawani? Dalam pikiran Siapakta mengira kalau dia amat menaruh perhatian terhadap kereh hidup sehari-hari dari suhunya sebab itulah seluruh pertanyaannya dijawab tanpa ragu-ragu. Kini ditanyai dengan pertanyaan ini segera sahutnya. Tidak perlu, dia suka berpesiar seorang diri. Jarak dari sini ke Ching Jin kira-kira 300 li jauhnya, ternyata suhung hanya sengaja ke sana untuk bermain catur dengan Cui To Jin. Hahaha, sungguh hebat sekali kegemarannya ini. Siapakta pun tertawa, ujarnya. Hahaha, bagaimanapun juga dia orang tua memangnya tidak punya urusan sehingga tidak perlu mengejar waktu, ada kalanya begitu keluar pintu selama setengah tahun lamanya baru pulang, umpama saja kepergiannya kali ini untuk bermain catur-catur dengan Cui To Jin saja sudah menghabiskan waktu 4-5 bulan lamanya. Tiden yang mendengar perkataan ini dalam hatinya semakin mantap dugaannya kalau Wichitsu adalah majikan patung emas itu, tak terasa lagi pikirnya. Bagus sekali, kelihatannya kau Wichitsu ternyata adalah majikanku hanya dikarenakan tidak ingin putrimu dijodohkan kepada Hang Bong Ling ternyata telah memeras otak untuk mengatur siasat semacam ini. Setelah berpikir sejenak ujarnya lagi, Xia Heng, agaknya hubungan putri suhumu dengan Mong Ling Heng tidak jelek. Benar sahut siapakta. Sejak semula mereka sudah mengikat tali perkawinan mungkin 2-3 bulan lagi mereka akan segera dikawinkan secara resmi. Oha, kiranya demikian adanya tidak aneh kalau kemarin malam nonawi kelihatan demikian tegangnya. Ha, ha 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 sumuaiku itu memangnya sangat suka dengan Mong Ling Sute, melihat dia bersama-sama dengan Chang Bon Piao sudah tentu menjadi tegang. Kedua orang itu sambil berjalan berbicara tidak terasa lagi telah sampai di dalam ruangan bagian dalam, terlihatlah di tengah ruangan besar itu telah diatur meja perjamuan sedang si pedang naga emas Wichitsu beserta seorang kakek tua berbaju hijau telah menanti di sana, si naga mega Hang Mong Ling berdiri di belakang kedua orang itu. Begitu dia melihat wajah serta dendanan dari Tiden yang sangat rajin dan perlente itu mendadak air mukanya berubah hebat, sepasang matanya dengan tajam memperhatikan seluruh tubuh Tiden sedang dalam hatinya pikirnya dengan gemas. HMM, tidak salah kiranya kau adanya. Tanda petik. Kiranya satu kali pandang saja dia sudah dapat melihat kalau Tiden yang berdiri di hadapannya saat ini tidak lain adalah Lu Kong Chu yang memukul rubuh sewaktu berada di dalam sarang pelacuran Tau Hoa Yuan. Dengan langkah yang amat perlahan Tiden berjalan masuk ke dalam ruangan, sinar matanya dengan perlahan dialihkan ke atas wajah kakek tua berbaju hijau itu, terlihatlah orang itu mempunyai wajah yang amat angker, sikapnya gagah sedang pada janggutnya terurai jenggut berwarna hitam yang amat panjang. Ketika dia melihat dandanannya itu segera tahu kalau orang itu tentunya adalah sute dari si pedang naga emas Wichitu, Hien Leong Kiam atau si pedang naga perak wangpuh Kiam Pek yang merupakan wakil majikan dari benteng Pek, Kiam Po, dengan tidak berpikir lebih banyak lagi dia maju ke depan memberi hormat kepada Wichitu sambil ujarnya. Bo Amp Wati dan memberi hormat kepada Wipocu. Dengan cepat Wichitu angkat tangannya mengulap, ujarnya sambil tersenjum. Tidak usah terlalu sungkan, tentunya kemarin malam Tiheng tidak bisa tidur njenyak. Ahamana, mana tidak perlu Pocu terlalu khawatir, Bo Anwe dapat tidur dengan sangat njenyak. Wichitu segera menuding ke arah kakek tua berbaju hijau yang duduk di sampingnya ujarnya. Ini adalah suti dari Lohau, wangpuh Kiam Pek. Tidak segera memutar tubuhnya dan merangkap tangannya memberi hormat kepada si pedang naga perak wangpuh Kiam Pek itu, sambil tersenjum ujarnya. Bo Amp Wati dan memberi hormat kepada wangpuh Kiam Pek. Tanda petik. Ha, ha, sahut si pedang naga perak itu sambil titik tertawa, Tiheng masih muda belia ternyata bisa memiliki kepandaian silat serta ilmu surat yang demikian tingginya, sungguh merupakan jago yang dapat dipandang sebagai pembawa kebahagiaan dalam bulim. Ahat titik Ciam Pek terlalu memuji, Bo Anwe tidak berani menerima. Tiheng, terdengar suara panggilan dari Wichitu. Silahkan duduk, mari kita mulai bersantap. Tanda petik. Dengan tidak sungkan-sungkan lagi Tiheng segera duduk di samping Wichitu. Sesudah itu kepada Hang Bong Ling serta Siapakta ujarnya pula. Kalian berduapun duduklah menemani tamu. Siapakta serta Hang Bong Ling segera menyahut secara berbareng, demikianlah tua muda lima orang bersama-sama mulai bersantap sambil bercerita panjang lebar. Apa yang menjadi bahan perbicaraan mereka tidak lebih merupakan bahagia-bahagia yang mengancam keutuhan dari dunia persilatan. Sesudah siasai bersantap, terdengar Wichitu buka mulut tanyanya. Kali ini Tidainer mengunjungi kota Gobi entah punya tujuan apa. Oh ha, tidak ada yang penting pada bulan yang lalu Bo Anwe punya urusan untuk menuju ke Telaga Tian Chi. Kali ini dalam perjalanan pulang sebenarnya ingin mengunjungi teman-teman untuk bermain. Tiheng apa sudah berjanju untuk bertemu dengan kawan-kawan? Tidak sahuti Dain. Temanku itu adalah seorang terpelajar. Waktu yang lalu kami berkenalan di kota Tiang An selama itu selalu dia mengajak Bo An Pwe untuk bermain ke rumahnya. Padahal tempat itu sudah sering Bo An Pwe kunjungi sehingga kini pergi atau tidak pergi tidak mengapa. Kalau memang demikian adanya ujar Wichitu dengan girang. Tiheng kali ini harus berdiam selama beberapa hari di dalam bentengku yang buruk ini. Ha, ha, bisa mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dengan para Chiampu sekalian sudah tentu Bo An Pwe tidak berani menampiknya, hanya saja. Wichitu mengulap tangarnya memotong pembicaraan selanjutnya. Tiheng tidak perlu demikian sungkannya, sekalipun Lohu tidak tahu asal usul suhumu tetapi Lohu tahu kalau kau merupakan seorang pemuda yang berhati tulus. Selama hidupku ini Lohu paling suka berkenalan dengan seorang pemuda seperti Tiheng ini. Bila mana kau tidak kerenampiknya silahkan berdiam di sini beberapa lama. Diam-diam dalam hati Tiheng merasa amat gelip pikir Nia. Hektometer, kau menginginkan aku untuk memperistri putrimu sudah tentu dengan sangat gerbira dan tangan terbuka menyambut kedatanganku ini tetapi pada mulutnya, sahutnya dengan lembut. Terima kasih atas perhatian dan kecintaan dari Pocu terhadap diri Bo An Pwe. Si pedang naga perak wangpuh kiampek yang selama ini berdiam diri tiba-tiba menambahkan. Dengan penemberanikan diri Lohu ingin bertanya apakah suhu dan Tiheng masih sehat-sehat saja? Bo An Pwe sudah ada 3-4 tahun lamanya tidak bertemu dengan dia orang tua, entah bagaimana keadaan dari dia orang tua mendekat ini. Si pedang naga perak wangpuh kiampek tersenjum, ujarnya lagi. Tiheng dengan mengandalkan ilmu pedang menjago seluruh dunia Kang O melihat muridnya sudah cukup untuk menunjukkan gurunya sudah tentu ilmu pedang dari suhumu telah mencapai pada taraf kesempurnaan yang amat tinggi. Tidak berani sahuti dan tetap merendah, bagaimana kehebatan dari kepandaian silat suhuku, Bo An Pwe suka runtuk mengukurnya tetapi keberhasilan dari Bo An Pwe tidak setinggi apa yang ciampwe pikirkan, kalau sembarangan saja masih boleh jadi tetapi bila mana harus dibandingkan dengan seorang jago pedang kenamaan, ha, ha, ha. Titik maaf kalau Bo An Pwe tidak berani menerima nja, ha, 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 ujar si pedang naga perak wangpuh kiampek. Tiheng ternyata sangat pandai untuk merendah diri, teringat akan Tiong Lem Siao To Jin itu juga merupakan seorang jago pedang kenamaan yang sukar dicari tandingannya di dalam bulim tetapi ternyata bisa bergebrak seimbang dengan diri Tiheng, hanya cukup dari hal tadi saja sudah cukup untuk membuktikan kalau kepandaian silat Tiheng telah mencapai pada taraf kesempurnaan. Ha, ha mana, mana, itu hanya secara kebetulan saja tidak bisa terhitung sebagai kepandaian yang sebenar saja. Lohu punya semacam permintaan yang kurang pantas entah Tiheng mau menerimanya atau tidak. Silahkan ciampwe memberi petunjuk sahuti dan cepat, asalkan Bo An Pwe bisa melakukannya tentu akan melaksanakannya dengan tidak membantah. Anggota benteng kami dari atas sampai ke bawah semuanya mengandalkan kepandaian ilmu pedang, oleh karena itu begitu mendengar ada orang yang pandai di dalam permainan ilmu pedang tidak dapat dihindarkan lagi timbul perasaan girangnya, asalkan Tiheng tidak menyalahkan ketidak sopanan dari lohu ini. Maka lohu ingin menjuruh seseorang mencoba-coba dengan kepandaian Tiheng sudah tentu hanya cukup dengan tutulan dianggap selesai. Bagaimana tanda tanya? Baik sih baik, hanya takutnya sampai menjadi tidak enak saja, ha, ha siapa menang siapa kalah tidak boleh dimasukkan ke dalam hati dan tidak dapat disiarkan keluar, Bila mana sudah disebutkan terlebih dahulu sudah tentu tidak sampai merasa enak dengan lainnya bukan? Kalau memang demikan adanya, Bo An Pwe menurut perintah saja. Si pedang naga perak, Wong Pu Kiampek, segera menoleh ke arah Hang Mong Ling sambil ujarnya. Mong Ling, cepat panggil seorang pendekar pedang putih datang. Dia tidak mengundang seorang pendekar pedang merah untuk bertanding dengan Tiheng sudah tentu hal ini memperlihatkan kalau dia tidak memandang terlalu tinggi kepandaian silat dari Tiheng ini. Agaknya Wichitsu merasa tidak tenang di dalam hatinya, tetapi dia pun hanya melirik sekejap saja ke arah Wong Pu Kiampek, sedang mulutnya tetap ditutup rapat-rapat. Hang Mong Ling begitu mendengar susoknya tidak mengirim dirinya untuk bertanding melawan Tiheng di dalam hatinya sedikit merasa kecewa, tetapi sesudah berpikir sejenak dia pun merasa bila mana harus mengirim seorang pendekar pedang putih untuk bertanding dengan Tiheng terdahulu jauh lebih baik sehingga dia pun bisa melihat kehebatan dari kepandaya asilat Tiheng segera dengan sangat hormatnya menyahut dan berlalu dari meja perjamuan. Ujar Wichitsu mendadak. Pendekar pedang putih dari benteng kami ini sudah tentu bukan tandingan dari Tiheng, harap nanti bila mana terjadi pertandingan jangan turun tangan lebih ganas. Mana titik mana sahuti dan dengan cepat, padahal kepandayan dari Boan PWS sangat terbatas, kemungkinan sekali masih belum sanggup untuk mengalahkan seorang pendekar pedang hitam dari benteng Pek Kiampo ini. Ha, ha, wajah Tiheng bersinar tajam. Semangatnya pun sangat mantap luar tidak sama dengan dalamnya, bila mana lohu tidak melihat salah, mungkin di antara pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiampo ini pun, tak ada yang sanggup untuk menerima serangan dari Tidain. Mungkin Wipocu telah salah melihat, pendekar pedang merah dari benteng Pocu merupakan jago-jago pedang gemblengan mana mungkin Boampua bisa berhasil menandingi mereka. Pada saat mereka berbicara saling merendah itulah terdengar suara merdu. Selamat pagi. Air mukanya bening sebening embun pagi. Begitu cantik dan segar William In yang cantik jelita. Ha, 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 ing ya, cepat datang memberi hormat kepada Tis Yau Hiap. Kemarin malam orang lain sudah berhasil menolong Mong Ling kembali kau masih belum juga mengucapkan terima kasih kepada orang. Saat itulah dengan resmi William In memberi hormat kepada Tidain sambut ujarnya. Tis Yau Hiap kau baik-baik saja. Dengan cepat Tidain bangkit membalas hormat sahutnya, terima kasih atas perhatian nonawi. Dengan perlahan sinar matu William In berputar ke sekeliling ruangan ketika dilihatnya Hang Mong Ling tidak berada di sana dengan perasaan heran bertanya Tia, dia belum bangun. Sudah-sudah bangun, hanya saja Wong Puh Susyok Barn saja memerintahkan dia untuk mengundang seorang pendekar pedang putih datang kemari. William In menjadi tertegun, tanyanya. Buat apa memanggil seorang pendekar pedang putih datang? Untuk meminta pengajaran ilmu pedang dengan Tis Yau Hiap. Perasaan ingin tahu dan tertarik dalam-dalam hati William In segera timbul, sambil bersorak kegirangan ujarnya, Bagus sekali sudah lama aku tidak melihat orang bertanding kapan kau mulai? Menanti sesudah Hang Mong Ling membawa seorang pendekar pedang putih maka kita boleh mulai. Perkataannya baru selesai tampak Hang Mong Ling dengan membawa seorang pemuda dari pendekar pedang putih berjalan memasuki ruangan. Pendekar pedang putih itu sudah memberi hormat kepada Wichitu serta Wong Puh Kiam Pek. Lalu dia memberi hormat juga kepada Tideng sambil ujarnya. Siau P. Hang Lingan menghunjuk hormat kepada Tideng. Nada ucapannya sekalipun sangat halus dan sopan tetapi sepasang matanya memancarkan sinar yang amat buas. Sekali pandang saja Tideng sudah tahu kalau pihak lawannya telah mendapatkan banyak petunjuk dari Hang Mong Ling tetapi dia tidak mau pikirkan di dalam hatinya sambil merangkap tangannya membalas hormat sahutnya. Selamat bertemu. Air muka Wichitu terlihat secara mendadak berubah menjadi amat keren dengan sangat serius sekali ujarnya. Lingan, di dalam pendekar pedang putih kau merupakan seorang yang mempunyai sifat paling keras dan paling berangasan. Kemungkinan sekali dapat naik menjadi pendekar pedang merah. Sekarang aku beri satu kali keserempatan bagimu untuk bertanding melawan Tisyao Hiap. Tetapi kemungkinan sekali kau bukan lawannya seumpama sampai bisa menang aku melarang kau untuk menyiarkan berita ini keluar. Baik sahut Hang Lingan sambil bungkukan dirinya. Bila mana kau berani melanggar perita ini segera dikeluarkan dari perguruan. Air muka Hang Lingan segera berubah sekali lagi dia membungkukan dirinya sambil sahutnya. Baik. Selesai berbicara tidak menanti lainnya lagi segera Wichitu bangkit berdiri ujarnya. Baik. Sekarang kita semua menuju ke halaman B.I.A. Kang. William In yang berdiri di samping menjadi tertegun, tanyanya dengan penuh keheranan. Kenapa tidak pergi bertanding di lapangan latihan silat? Tidak perlu sabut Wichitu dengan keren, cepat ke halaman belakang. Tidak perlu dia menjelaskan sebab-sebab kenapa tidak diadakan di lapangan latihan silat tetapi semua orang asal berpikir sebentar saja sudah tahu artinya, sudah tentu dikarenakan dia hendak melindungi kekalahan yang akan dialami oleh satu pihak maka ingin mengadakan pertandingan ini di hadapan umur. Sebaliknya di dalam pandangan Tiden dia mengira bahwa tentunya dia bertujuan hendak menjelamatkan perasaan malu dari hanglingan barulah berbuat dernikian dalam hatinya dia. Dia merasa amat geli, pikirnya. Hektometer, kau ingin aku tinggal di sini tetapi juga tidak tahu kalau muridmu dipukul hingga kalah oleh diriku, pikiranmu sungguh tajam sekali? Segera dengan dipimpin oleh Wichitsu berjalanlah mereka keluar dari ruangan menuju ke halaman belakang. Di dalam sekejap saja sampailah rombongan orang-orang itu di halaman belakang, halaman itu tidak begitu luas hanya kurang lebih lima kaki saja besarnya, di atas tanah berlapiskan batu-batu jubin yang besar sehingga sangat cocok sekali untuk bertanding ke pandayan silat. Sesudah Wichitsu berdiri tegak di tengah halaman, matanya dengan perlahan melirik sekejap ke pinggang Tiden, terlihatlah dia sama sekali tidak membawa senyata maka tak terasa lagi sambil tertawa ujarnya. Oha kiranya Tiheng tidak membawa pedang? Sebenarnya Boampuan mempunyai sebilah pedang hanya dikarenakan di tengah jalan kehabisan perbekalan sehingga terpakasa harus menjualnya? Hei sahut Wichitsu sambil menghela napas ternyata Tiheng lebih rela menjual pedang sendiri daripada melakukan pekerjaan yang tidak senonoh, sungguh membuat orang amat kagum. Dengan perlahan dia menoleh ke arah Hang Mong Ling sambil ujarnya. Mong Ling, cepat lepaskan pedangmu dan pinyamkan kepada Tiheng. Baik sahut Hang Mong Ling sambil melepaskan pedangnya kemudian dengan menggunakan sepasang tengahnya diangsurkan pedang itu ke hadapan Tiden. Tiden segera menyambut dan dipandangnya sekejap, pujinya. Haha sungguh sebilah pedang bagus. Haha, bagaimana? Cocok, tanya si pedang naga perak Wong Pukiam Pek sambil tertawa. Bagus titik bagus sekali kalau begitu mulailah. Pendekar pedang putih Hang Ling an segera memberi hormat kepada Wichitu serta Wong Pukiam Pek kemudian mencabut keluar pedang panjangnya dan berjalan menuju ke tengah halaman, sambil merangkap pedangnya di depan dada ujarnya. Tiheng silahkan memberi petunjuk. Tidak berani sahuti dan sambil membalas hormat. Harap Hang Heng mau memberikan pelajaran dengan tidak terlalu ganas. Sehabis berbicara dia pun berjalan menuju ke arah selatan dan berdiri tegak tidak bergerak. Hang Ling an melihat dia sudah bersiap-siap, dengan kuda-kudanya diperkuat seluruh perhatiannya dipusatkan ke depan kemudian berturut maju tiga langkah ke depan. Seluruh perhatiannya dipusatkan ke depan ujung pedangnya bergetar tak henti-hentinya sedang hawa murninya dipusatkan di pusar, sungguh tidak dapat dipandang rendah sikapnya ini. Tiden pun dengan cepat maju tiga langkah ke depan, tetapi dia tidak menggunakan gerakan jurus serangan apapun pedang panjang di tangannya pun masih tetap menunjuk ke bawah, hal ini membuktikan kalau sama sekali dia tidak mau ambil peduli dengan sikap pihak musuh. Wichitu yang melihat hal itu diam-diam menganggukan kepalanya agaknya dalam hatinya merasa amat kagum terhadap kemantapan dari Tiden yang seperti sebuah gunung taisan itu. Tetapi sikap serta bentuk dari Tiden yang demikian tenangnya ini di dalam pandangan Hang Ling an membuat hawa amarahnya memuncak, dia menganggap kalau Tiden terlalu sombong sehingga dalam hatinya seger timbul pikiran untuk memberi pelajaran kepada T. Dan ini di dalam keadaan apapun juga. Sinar matanya dengan tajam memandang tubuh Tiden, langkah kakinya dengan perlahan mulai digesarkan ke depan agaknya dia sedang menanti suatu kesempatan untuk mengadakan penjerangan dengan amat dasyat. Siapa tahu sekalipun dia telah bergeser setindak demi setindak tetapi tetap juga tidak berhasil melancarkan satu jurus serangan pun. Karena dia sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangannya, sesudah Tiden maju tiga langkah ke depan selama ini dia selalu tidak bergerak. Tetapi sekalipun tidak bergerak seluruh tubuhnya terjaga begitu rapatnya sehingga tidak ada lubang kelemahan sedikit pun bisa digunakan untuk menjerang. Bukan saja Hang Lingan yang merasakan kalau tubuh Tiden terjaga amat rapat sekali-sekalipun Wichitu serta Wong Pukyampek yang berdiri di samping pun merasakan kalau tubuh Tiden itu amat sukar untuk diserang, oleh karena itulah tidak terasa lagi air mukanya berubah semakin tegang. Dugaan dari Wichitu terhadap diri Tiden jauh lebih tinggi dari dugaan Wong Pukyampek, tetapi agaknya dia pun sama sekali tidak pernah menyangka kalau Tiden ternyata dapat demikian. Menakutkan. Suasana di tengah kalangan sunyi senyap tak kedengaran suara, mungkin jatuhnya sebuah jarum pun saat itu dapat didengar dengan nyata. Berturut-berturut Hang Lingan mengubah dengan beberapa macam jurus serangan, agaknya ingin memancing Tiden untuk menggesarkan tubuhnya tetapi selama ini Tiden terus-menerus bagaikan sebuah patung Buddha tetap tidak bergerak sedikit pun juga sedang pada wajahnya tersungging suatu senjuman yang amat manis. Kedua belah pihak sama-sama mempertahankan diri kira-kira seperempat jalan lamanya tetapi masing-masing tetap tidak ada yang turun tangan terlebih dahulu, terlihatlah wajah Hang Lingan telah mulai basah kujuk oleh butiran-butiran keringat yang mengucur keluar dengan sangat deras. Agaknya dia sudah kelihatan sangat lelah sekali napasnya mulai terengah-engah sedang air mukanya berubah menjadi merah padam. Dalam hatinya dia merasa amat gemas sekali ingin sekali dengan satu kali serangan mengalahkan diri Tiden. Makin lama dia mulai kehilangan ketenangannya sedang hatinya pun mulai menjadi kacau dan bimbang. Wicitu begitu melihat keadaan segera tahu kalau dia bukanlah lawan dari Tiden, sambil menghela napas ajarnya. Sudahlah Lingankah sudah dikalahkan. Wajah Hang Lingan segera berubah menjadi merah padam, dia tidak berani lagi untuk melanjutkan pertempuran itu dengan cepat mengundurkan dirinya ke belakang, tangannya dirangkap memberi hormat sambil ujarnya, kepandaian dari Tiheng amat lihai, siyaup tersungguh amat kagum sekali dan terima kasih atas welas kasih dari Tiheng tadi. Dalam hatinya dia pun paham bila mana Tiden punya maksud untuk turun tangan saat ini kemungkinan sekali dirinya sudah dikalahkan oleh karena itu mau tak mau dia pun harus mengucapkan kata-kata ini. Tiden segera merangkap pedaknya memberi hormat, sahutnya tidak berani Hang Heng terlalu sungkan. Hei, ujar Hui Chitus sambil menghela napas panjang, dengan berdiam diri berhasil mengundurkan musuh, ini hari hitung-hitung lohu telah terbuka mata. Wang Pukiam Pek pun ikut memuji ujarnya, sungguh hebat, sungguh hebat tidak kusangka sama sekali kalau Tiheng dengan usia yang demikian mudanya ternyata telah dapat melatih diri hingga mencapai taraf yang demikian sempurnanya. Sebaliknya dalam hati Hang Mong Ling Gambia merasa tidak puas ujarnya, suhu biarlah muridmu minta petunjuk beberapa jurus dari Tiheng bagaimana? Hei, kau pun bukan lawan dari Tiheng. Tentang hal ini muridmu sudah tahu sahut Hang Mong Ling, tetapi biarpun bagaimana Tiheng merupakan tamu terhormat dari benteng kita, demikian baiknya kesempatan bila mana tidak minta beberapa petunjuk bukankah sangat sajang sekali? Baiklah sahut Wichitus sambil mengangguk, kalau memangnya niat untuk minta petunjuk sekarang juga boleh mulai. Hang Mong Ling menjadi amat girang segera dia minta pedang panjang di tangan Hang Lingan dan turun ke tengah kalangan, kepada Tiheng sambil bungkukan diri memberi hormat ujarnya. Tiheng silahkan memberi petunjuk. Tidak berani sahut Tiheng, sambil membalas hormatnya pedang di tangan Siaw Teh ini merupakan benda dari Hang Heng, lebih baik Hang Heng merenakai ini saja, sambil berkata segera dan melemparkan pedang itu ke arahnya. Tidak perlu seru Hang Mong Ling dengan keras, biar Siaw Teh menggunakan yang ini saja. Sambil berkata dia menggerakkan pedangnya mengembalikan pedang tersebut ke arah Tiden, kemudian disusul dengan satu serangan dasyat. Wichitus yang melihat Hang Mong Ling ternyata menggunakan kesempatan mengembalikan pedang itu telah melancarkan serangan dasyat. Tidak dalam hatinya merasa tidak puas, baru saja, dia benda mementak tetapi siapa tahu saat itu juga dia dibuat menjadi tertegun. Kiranya di dalam sekejap metu itu juga Tiden ternyata telah berhasil meloloskan diri dari bahaja. Kiranya ketika Hang Mong Ling melancarkan serangan dasyatnya itu bukannya Tiden mengundurkan diri untuk menghindarkan diri sebaliknya malah maju ke depan entah dengan menggunakan kepandayan apa tahu-tahu dia sudah berkelebat berdiri di belakang tubuh Hang Mong Ling, sedang tangannya menyambar menyambut pedang yang dilemparkan ke arahnya tadi. Sebaliknya begitu Hang Mong Ling melihat di hadapannya telah kehilangan bajangan tubuh dari Tiden segera dengan cepat dia memutar tubuhnya, lutut sebelah kirinya setengah berlutut di tanah sedang tubuh bagian atasnya berputar dengan cepat, pedangnya dengan membawa sambaran angin yang amat tajam menyapu mendatang. Kegesitari dari geraknya sungguh membuat setiap orang merasa amat kagum. Tiden sudah menduga kalau dia tentu bisa melancarkan serangan ini oleh karena itu begitu dia menyambut pedangnya dengan cepat ditekan ke bawah. Kering, dengan tepat sekali dia berhasil menahan sambaran pedangnya. Hang Mong Ling yang melihat sambarannya tidak mencapai pada hasil segera pedangnya berubah kembali, dengan kecepatan yang luar biasa pedangnya berputar sehingga terlihatlah sinar pedang yang menyilaukan mat memenuhi seluruh angkasa. Seret-seret, berturut-berturut dia melancarkan tujuh kali serangan hebat ke seluruh tubuh Tiden sedang tempat yang diancam pun merupakan jalan darah yang terpenting. Tujuh kali serangannya sekalipun ada perbedaan waktunya tetapi, di dalam sekejap saja sudah selesai dilancarkan, kecepatannya sungguh luar biasa. Tetapi Tiden sama sekali tidak geserkan kakinya setindak pun, pedangnya tetap disambar mematahkan setiap serangannya, ternyata dengan amat mudah dia berhasil memunahkan ketujuh buah serangan dasyat yang dilancarkan Hang Mong Ling itu. Ketika sampai pada jurus yang terakhir mendadak terdengar kering, yang amat nyaring sekali, tubuh Hang Mong Ling bagaikan terpukul oleh suatu tenaga yang amat besar sekali, tidak ampun lagi tubuhnya dengan terhujung-terhujung mundur beberapa langkah ke belakang. Cukup terdengar suara bentakan dari Wichitu menghentikan pertandingan itu. Wajah Hang Mong Ling segera berubah menjadi merah padam, sambil melemparkan pedangnya ke arah Hang Lingan, dia merangkap tangannya memberi hormat, ujarnya. Kepandayan Ti Heng sungguh amat hebat sekali, Siao tetap sanggup untuk menahan lebih lama lagi. Ha, ha, mana-mana, Hang Heng terlalu merenuji. Dia tahu bahwa ketujuh buah serangan pedang yang baru saja dilancarkan oleh Hang Mong Ling itu tentunya merupakan ketujuh buah jurus andalan dari Wichitu, semakin dia tahu kalau pihak sana mengandung maksud untuk membereskan nyawanya tetapi dalam hal ini sama sekali dia tidak mengambil peduli. Air muka Wichitu berubah semakin jelek lagi, dengan amat gelusarnya dia melotot sekejap ke arah Hang Mong Ling, kepada Ti Heng dengan tertawa yang dipaksa ujarnya. Ilmu pedang yang Ti Heng miliki ternyata demikian tingginya sehingga jauh berada di luar dugaan lohu, sungguh tidak malu disebut sebagai jago berkepandayan tinggi dari dunia kanggo. Mana, mana ujar Ti Heng dengan merendah bila mana tadi Hang Heng menjerang dengan sekuat tenaga kemungkinan sekali buah ampu tidak akan bisa menahan serangan tersebut. Sehabis berbicara dengan sangat hormat sekali dia menjerahkan pedang di tangannya kepada Hang Mong Ling. Terdengar Wichitu tertawa terbahak-bahak, tanyanya apakah Ti Heng pernah berpesiar ke atas gunung Gobi ini? Belum pernah sahuti dan. Hanya aku dengar di atas gunung Gobi ada puncak Ban Huting, Kim Teng serta Jian Peeteng sebagai tiga tempat yang terindah di atas gunung ini, pada waktu yang lalu buah ampu memang punya niat untuk berpesiar ke sana. Tanda petik. Dengan perlahan Wichitu menoleh memandang ke arah Siapakta, ujarnya. Pekta, kau temanilah Ti Heng berpesiar ke atas gunung, nanti siang cepat pulang untuk makan siang. Tanda petik. Siapakta segera membungkukan diri menyahut kepada Ti Heng sambil tertawa ujarnya. Entah lho Ti ini hari punya minat untuk berpesiar tidak sudah tentu, sahuti dan sambil tersenjum. Kedua orang itu sesudah berpamit kepada Wichitu serta Wong Pukyampek, dua orang segera meninggalkan halaman belakang untuk berpesiar keluar benteng. Wichitu sesudah melihat bajangan tubuh Ti Heng lenyap dari pandangan mendadak air mukanya. Berubah menjadi amat keren, sinar matanya dengan sangat tajam memandang ke arah Hang Mong Ling sambil ujarnya dengan berat. Mong Ling, kau tahu tidak untuk menjadi seorang pendekar pedang harus memperhatikan hal apa titik. Silahkan suhu memberi petunjuk, sahut Hang Mong Ling sambil menundukan kepalanya rendah-rendah. Hi titik titik hi, ujar Wichitu sambil tertawa dingin. Bila manakah sudah lupa maka aku akan memberitahu padamu sekali lagi, seorang yang berlatih ilmu silat yang terpenting adalah jujur, berbudi dan ramah, jangan sekali-sekali merasa sombong bila mendapatkan kemenangan, dan jangan iri atau mendendam bila mana dikalahkan oleh orang lain. Tanda petik. Benar suhu sahut Hang Mong Ling dengan wajah yang penuh bernadakan kekecewaan. HMM, tadi betul-betul kau sedang mengadu jiwa, kelihatannya kau benar-benar benci kepadanya sehingga ingin sekali membunuh dirinya dalam satu kali tusukan. Karena apa? Muridmu tahu kesalahan, karena muridmu tahu kalau ilmu pedangnya amat tinggi dan hebat maka perasaan ingin menerang segera timbul di dalam hatiku, di samping itu titik aku ingin, aku ingin mencoba-mencoba. Tanda petik. Mencoba apa bentak Wichitu dengan keras? Muridmu curiga kalau dia kemungkinan sekali adalah orang berkerudung yang kemarin malam mencegat muridmu di tengah jalan. Hati Wichitu menjadi tergerak, sambil memandang tajaran ke arahnya ujarnya. Bukankah kemarin kau bilang orang berkerudung itu berusia kurang lebih lima puluh tahunan? Hal ini adalah dugaan dari muridmu berdasarkan suara ucapannya, tetapi mungkin juga suaranya disengajakan begitu. Sinar Matui Wichitu berkedipit tanyanya lagi. Dia mempunyai alasan apa menyamar sebagai orang berkerudung memukul rubuh kau kemudian menolong kau kembali. Tujuannya kemungkinan sekali meminyam kesempatan ini memasuki benteng dengan kedudukan dan pandangan sebagai seorang tamu terhormat. Seudah itu secara diam-diam melakukan sesuatu pekerjaan yang mendatangkan bencana bagi benteng kita. Hektometer dengus wichitu, tetapi benteng kami sama sekali tidak punya ganyalan apa-apa dengan dirinya dia mempunyai alasan apa untuk berbuat sesuatu yang jelek bagi benteng kita. Penyahat di dalam menyalankan perampokannya juga tidak menggunakan alasan yang kuat. Tetapi si pendekar baju hitam Tiden itu bukan merupakan orang dari kalangan Hektu. Tidak, potong si pedang naga perak wong puh kiampek. Selama beberapa sekalipun si pendekar baju hitam Tiden itu bertindak sebagai seorang pendekar budiman tetapi hati manusia ditutup dengan kulit yang tebal siapapun tidak bisa mengetahui dia seorang yang bal atau seorang yang buruk. Dengan perlahan wichitu mengalihkan pandangannya ke arahnya ujarnya. Xiao Heng masih tidak dapat terpikir juga dengan menggunakan alasan apa dia memasuki benteng kita untuk melakukan pengacauan. HMM, dengus wong puh kiampek dengan dinginnya, dia tidak mau menyebutkan asal lusul serta nama suhunya, mungkin sekali suhunya adalah si pendekar pedang tangan kiri, Cian Pityuan. Wichitu mengerutkan alisnya rapa-rapa, ujarnya. Koma tetapi Tiden sama sekali tidak menggunakan tangan kirinya untuk bergeberak. Hi, hi, urusan sudah lewat 20 tahun lamanya, kemungkinan sekali Cian Pityuan sudah menciptakan ilmu baru yang tidak perlu menggunakan tangan kiri lagi. Tak terasa lagi sambil menggendong sepasang tangannya wichitu berjalan bolak-balik di dalam ruangan itu, setelah berpikir sejenak ujarnya. EHM. Cian Pityuan jadi orang tidak terlalu jahat hanya saja sifatnya terlalu berangasan apabila dia hendak membalas dendam atas terpapasnya telinga sebelah kanannya kenapa tidak datang berkunjung sendiri? Suhu seru hang mongling, bagaimanapun juga kira berpikir dari seorang pengecut tidak dapat ditangkap oleh pikiran orang budiman, kemungkinan sekali Cian Pityuan sama sekali sudah tidak punya maksud untuk mengadakan pertandingan secara belak-belakan dengan suhu. Wichitu menghela nafas panjang ujarnya. Bila mana si pendekar baju hitam itu benar-benar merupakan murid Cian Pityuan, dengan kelihayan dari Tiden saat ini kemungkinan sekali aku sudah bukan merupakan tandingannya, dia masih punya pegangan yang amat kuat untuk menantang pertempuran secara terang-terangan. Menurut dugaan dari Tecu ujar hang mongling, mungkin dikarenakan Cian Pityuan belum mengetahui kepandayan yang diciptakan itu apa bisa memukul rubuh suhu oleh sebab itulah mengirim Tiden terlebih dahulu untuk menjelidiki keadaan sesungguhnya. Wichitu mengangguk dengan perlahan sekali lagi dia berjalan bolak-balik mengitari ruangan itu, ujarnya kemudian, apa yang kau duga mernang sangat beralasan sekali tetapi bagaimanapun juga hal ini hanya dugaan melaka, kita tidak dapat menyalahi orang lain sebelum mendapatkan bukti yang nyata titik. Tanda petik. Tetapi, suhu, mungkin bila mana, kita berhasil mendapatkan bukti kalau dia adalah murid dari Cian Pityuan, saat itu sudah terlalu terlambat. Tiba-tiba Wichitu menghentikan langkahnya, dengan pandangan yang amat tajam tanyanya, menurut kau kita harus berbuat bagaimana untuk menghadapinya? Siapa yang turun terlebih dahulu di Allah yang kuat, buat apa kita meninggalkan bencana di kemudian hari? Omong kosong bentak Wichitu dengan amat gusarnya. Tubuh Hang Bong Ling segera tergetar dengan kerasnya, sambil menundukkan kepalanya sahutnya. Bagaimanapun juga seharusnya di dalam pikiran Tecu tidak boleh mempunyai pikiran seperti ini, tetapi untuk keutuhan di kemudian hari bila kita tidak berbuat demikian. Tidak usah ngomong lagi potong Wichitu dengan amat gusar. Sebelum kita berhasil mendapatkan bukti penjelewangan dari dirinya, aku melarang kalian untuk bertindak secara gegabah. Baik sahut Hang Bong Ling dengan sangat hormat. Kemudian kepada Wang Puk yang peujarnya pula. Sute, kau mengutus dua orang pendekar pedang merah untuk siang malam mengawasi segala gerak-gerik dari Tiden bila mana terlihat sesuatu yang mencurigakan harus segera lapor tetapi seluruh gerak-gerik kita jangan sampai diketahui olehnya. Baik. HMM, OHA masih ada lagi, kirim dua orang lainnya siang malam jaga itu loteng penyimpan kitab. Pada siang hari itu pula terlihatlah Tiden bersama dengan siapakta dengan langkah yang perlahan berjalan kembali ke dalam benteng. Dengan resmi segera Wichitu mengadakan jamuan menyambut kedatangan Tiden, orang-orang yang menemani Tiden saat itu masih tetap Wang Puk yang pek, siapakta, Hang Bong Ling serta Willian In, di dalam jamuan itu pembicaraan mereka tidak lebih berkisar pada persoalan ilmu pedang dari berbagai partai di dalam dunia persetatan, juga tiba-tiba bahan pembicaraannya telah berputar tentang diri Tiden. Sambil tertawa ujar Wang Pab Kiampek. Tiheng Lohu punya sesuatu pertanyaan yang merasa tidak enak untuk ditanyakan, harap kau jangan sempai tersinggung. Tidak mengapa, tidak mengapa, silahkan Ciam Pua untuk bertanya. Sambil menuding ke arah siapakta ujarnya. Tahun yang lalu, ketika Tiheng membantu Pekta memukul mundur Hoasan Ciko Ai, pada saat Pekta pulang ke dalam benteng pernah menceritakan hal itu dengan amat peliti sekali, saat itu Pekta bilang katakan ilmu pedang dari Tiheng berada di antara pendekar pedang putih serta pendekar pedang merah dari benteng kami, dengan bukti dari hari ini terbukti kalau penglihatan dari Pekta sama sekali salah besar tetapi sekalipun, telah melihat juga seharusnya tidak terlalu jauh perbedaannya, sesudah peristiwa di kota Tiang An ini apa mungkin Tiheng telah menemui sesuatu peristiwa yang aneh? Tidak ada sahuti dan cepat. Di dalam satu tahun ini Boampuam memang merasa kepandaianku telah mengalami kemajuan yang amat pesat. Hal ini kemungkinan sekali dikarenakan pengalaman yang terlalu banyak yang Boampuam alami, hal ini tidak bisa disebut sebagai suatu peristiwa yang aneh. Bila mana dikarenakan dari pengalaman yang didapat, maka asalkan Tiheng berkelana lagi selama beberapa tahun di dalam dunia Kangou tentunya akan jauh lebih hebat lagi? Ciampuam terlalu memuji, padahal kesempurnaan yang Boampuam dapatkan ini masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kalian berdua pocu. Tiba-tiba William In membuka mulut bertanya, To'ako, bagaimana pandanganmu terhadap kami orang-orang dari Benteng Pek, Ciampuam ini? Kepandaian dari ajahmu sangat tinggi. Kita tidak usah membicarakan soal kepandaian silat potong William In dengan cepat. Tidak menjadi tertegun sejenak kemudian barulah hujarnya, pendekar pedang dari Benteng Pek, Ciampuam ini tidak ada. Seorang pun yang bukan merupakan pendekar pedang kenamaan jadi orang sangat budiman di dalam dunia Kangou pun sangat sering menolong yang lemah menindas yang kuat, oleh karena itu Cai Hei amat kagum dan menghormati orang-orang ini.